Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kreatif 4 Apa kepadanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar tetap semangat Oke teman-teman kembali lagi di video pembelajaran tematik dengan Mistina Sebelum ke materi mari sama-sama kita berdoa Berdoa mulai Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dengan diberikan pengertian yang baik Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman hari ini kita akan belajar tentang mengumpulkan data Yaitu bagaimana pengumpulan datanya, cara membaca data Dan yang ketiga yaitu menyajikan data Oke sudah siap teman-teman? Let's go! Data Data yaitu merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta Nah bagaimana cara memperoleh data? Cara memperoleh data itu dengan wawancara kepada narasumber Atau dengan membuat kuisioner Kita membuat lalu menyebarkan kuisioner tersebut untuk diisi oleh narasumber Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data dari sumber data yang sudah ada Yang pertama yaitu penyajian datanya dalam bentuk tabel Nah seperti ini Itu teman-teman sudah pernah membuat tabel di pembelajaran ICT ya Tabel adalah daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom Contohnya sini ada sebuah tabel yaitu tentang timbangan balita, berat badan balita di posyandu mawar Di sini ada dua kolom yaitu kolom berat badan dan banyaknya balita Dan ada enam baris yaitu ukuran dari berat badannya dan jumlah dari balita yang memiliki ukuran berat badan Nah bagaimana sih cara membaca tabel ini? Nah cara membaca tabelnya itu dapat kita lihat Banyaknya balita yang berat badannya 10 kg yaitu ada berapa teman-teman? Nih berat badannya 10 kg itu ada 12 Lalu banyaknya balita yang memiliki berat badan 11 kg itu ada 18 Banyaknya balita yang memiliki berat badan 12 kg itu ada 16 anak Sedangkan 13 kg itu ada 20 anak 14 kg ada 10 anak Dan 15 kg itu ada 15 anak Nah dari data yang sudah kita baca itu dapat ditapsirkan Jadi berat badan terkecil yang dimiliki balita di posyandu adalah 10 Kita lihat dari berat badannya Paling kecil adalah 10 kg Sedangkan balita yang memiliki berat badan terbesar yaitu 15 kg Jadi selisihnya banyak balita yang memiliki berat badan 12 kg dan 14 kg adalah Kalau ditanyakan berapa sih selisihnya yang memiliki berat badan 12 dengan 14 kg kita lihat 12 kg itu dia memiliki 16 balita yang beratnya 12 kg Sedangkan 14 kg itu ada 10 Jadi tinggal dikurangkan 16 dikurangi 10 Jadi selisihnya balita yang memiliki badan 12 kg dan 14 kg itu ada 6 anak Sedangkan jumlah seluruh balita yang ditimbang di posyandu mawar yaitu ada Kita jumlahkan banyaknya balita 12 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20 ditambah 10 dan ditambah 15 Jadi 90 anak itu adalah cara menaktifkan data Nah penyajian data itu dapat kita lakukan yang pertama Dengan mengelompokkan data secara berurutan Yang kedua kita menghitung banyaknya setiap data yang sama Dan yang ketiga tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya di dalam tabel Dan kita coba di contoh soal berikut Di contoh soal sini ada data nomor sepatu 20 siswa kelas 4 SD mandiri dengan ukurannya 36, 36, 34, 35, 35, 31, 34, 38, 33, 33, 32, 34, 37, 36, 34, 35, 37, 36, 38, dan 33 Karena ada 20 siswa Nah dari contoh soal ini kita diminta untuk membuat tabel Nah tadi yang pertama apa yang harus kita lakukan membuat tabel yaitu dengan mengelompokkan data secara berurutan Nah di soal kan ada data-data yang sama ada yang 36, 36 ada berapa, 33 itu ada berapa siswa yang ukuran sepatunya, 33, dan seterusnya Jadi yang pertama kita kelompokkan Setelah kita kelompokkan, kita hitung banyaknya setiap data yang sama Lalu setelah kita kelompokkan, setelah kita hitung, yang ketiga kita tuliskan dalam bentuk tabel Jadi sekarang kita kelompokkan dulu Nomor 31 itu ada 1 orang Nomor sepatu 32 ada 1 33 ada 3, 34 ada 4, 35 ada 3, 36 ada 4, 37 ada 2, 38 ada 2 Nah ini sudah kita hitung, sudah kita kelompokkan dan sudah kita hitung banyaknya setiap data yang sama Setelah kedua langkah, dan yang ketiganya kita buat dalam bentuk tabel Nah jadi bentuknya seperti ini Nomor sepatu banyaknya siswa Kita tulis kembali dalam bentuk tabel Nah yang kedua yaitu ini Apa teman-teman tahu, teman-teman juga pernah membuat ya di pembelajaran ICT Ini adalah diagram atau diagram batang Diagram batang dari grafik hasil ketuntasan belajar Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak Ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah Langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang Yang pertama kita membuat 2 garis yang saling tegak lurus Lalu menuliskan jenis data pada garis mendatar Menuliskan bilangan-bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak Lalu menggambar batang dalam kurung persegi panjang di setiap jenis data Dengan tinggi sesuai banyaknya data Ini dia ada sebuah data hewan peliharaan siswa kelas 4 Ini judulnya, ini banyaknya siswa Ini hewan peliharaannya itu ada kucing, kelinci, burung, ikan, dan ayam Bagaimana cara membaca dari diagram batang ini? Jadi dapat kita lihat Kita lihat hewan peliharaan kucing Nah di sini kita lihat Di atas jumlahnya 12 orang yang memelihara kucing Lalu kelinci, kita lihat kelinci Ini ada hewan kelinci Kita lihat kelinci itu ada di garis 6 Jadi banyaknya siswa yang memelihara kelinci ada 6 Selanjutnya hewan burung Kita lihat ke atas Itu ada 8 orang Sedangkan ikan itu ada 5 orang Dan ayam ada 7 orang Lalu bagaimana untuk menafsirkan data dari diagram batang? Nah yang pertama itu hewan yang paling banyak dipelihara Mana yang paling tinggi dari garisnya ini Dari batang yang diagram batangnya Jadi yang paling banyak itu kita lihat yang paling tinggi Yaitu adalah hewan kucing Sedangkan yang paling sedikit adalah ikan Nah selisih banyak yang memelihara kucing dan ayam Adalah kucing tadi berapa teman-teman? 12 Ayam ada 7 Jadi kita kurangkan 12 dikurang 7 yaitu 5 Jumlah seluruh siswa kelas 4 Jadi jumlah seluruh siswa itu ada berapa? Itu teman-teman dapat menghitungnya 14 12 ditambah 6 Ditambah 8 Ditambah 5 Ditambah 7 Jadi 38 orang Jadi jumlah siswa kelas 4 Itu ada 38 orang Itu sesuai dengan diagram batangnya Nah itu dia teman-teman Materi kita tentang pengolahan data Dan tugas teman-teman yaitu tugas proyek Yang pertama yaitu teman-teman daftarlah warna kesukaan miss yang mengajar di kelas 4 Teman-teman boleh bertanya melalui whatsapp ke missnya Lalu teman-teman catat warna kesukaannya apa Setelah teman-teman mendaftar Teman-teman membuat tabel dari data warna kesukaan miss yang mengajar di kelas 4 Dan yang ketiga teman-teman sajikan diagram tersebut dalam bentuk diagram batang Dipakai laptop atau digambar miss Untuk tugas kali ini digambar saja Diputulis lalu dikirim ke missnya Mulai dari pendaftar daftarnya Tabelnya sampai diagram batangnya Difoto dan dikirim ke missnya Oke teman-teman Jika ada yang ditanyakan Baik materi maupun tugasnya Teman-teman boleh menghubungi missnya Sekian materi kita hari ini Tentang pengolahan data Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran missnya Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Untuk memutus mata rantai penularan covid-19 Dengan memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu semangat